Mereka tuh populer banget. Sudah terkenal, mereka juga tajir melintir. Coba kamu cek ini. Wow banget gak? Perkenalkan, Kris, Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, dan Kylie. Mereka adalah keluarga Kardashian-Jenner. Kenapa sih klan Kardashian-Jenner bisa segede ini? Oke, kisah kesuksesan Kardashian dibangun setelah pernikahan Kris dan Robert Kardashian terjadi. Mereka punya empat anak, Kourtney, Kim, Khloe, dan Rob. Pernikahan keduanya kandas pada 1989. Kris menikah lagi dengan atlet peraih medal emas olimpiade, Bruce Jenner. Bruce kelak mengganti gender dan namanya menjadi Caitlyn Jenner. Dari pernikahan itu, lahir Kendall dan Kylie Jenner. Jadi total, Kris punya enam anak dari dua pernikahan. Modal membangun kerajaan Kardashian sebetulnya bisa dilacak. Ketika Kim bekerja sebagai asisten pribadi Paris Hilton. Gak lama setelah itu, ia bareng Kourtney dan Khloe bikin butik bernama Dash. Nah, eksistensi mereka baru benar-benar kelihatan saat membuat reality show bertajuk Keeping Up With Your Kardashian pada 2007. Dan ternyata sukses besar. Program ini mempertontonkan kehidupan sehari-hari keluarga Kardashian. Isinya ya sebetulnya gak spesial-spesial amat. Ada berantem, kisah percintaan, perselingkuhan, sampai perceraian. Bedanya, rutinitas mereka dibalut dengan gaya hidup glamor dan background rumah mewah. Reality show ini lantas jadi pijakan awal kesuksesan mereka. Kardashians menyulap segala drama dan kegiatan sehari-hari yang remeh dan sepele jadi produk jualan yang dikonsumsi audiens di seluruh dunia. Acara ini berlangsung sampai 20 season dan berhasil meraih sekitar jutaan penonton di setiap musim penayangannya. Program itu berakhir pada 2021. Tapi setahun berselang mereka kembali bikin show berjudul The Kardashians dan sudah berjalan selama 4 musim. Reality show itu adalah pijakan untuk membangun kerajaan bisnis. Resep kunci lain, mereka berhasil menciptakan personal branding yang kuat di laman platform. Semua member Kardashian punya pengikut jutaan orang di Instagram. Ini lalu jadi modal yang sangat baik untuk mengembangkan bisnis. Ada belasan lini bisnis yang berafiliasi dengan Kardashians. Merentang dari kosmetik, pakaian, vitamin, parfum, minuman alkohol, hingga perusahaan modal alias Capital Venture. Setiap perusahaan punya valuasi yang menggiurkan. Bisnis pakaian Kim, Skims misalnya, punya valuasi sebesar 4 miliar USD. Produk kosmetik kepunyaan Kylie, Kylie Cosmetics, ditaksir punya nilai 600 juta USD. Sementara bisnis Khloe dan Kourtney estimasi nilainya kalau ditotal sentuh 20-an juta USD. Valuasi itu berbanding lurus dengan kekayaan para pemiliknya. Kim duduk di peringkat atas member Kardashians dengan total kekayaan paling gede, yakni 1,8 miliar USD. Di nomor 2 ada Kylie yang kekayaannya sentuh 900 juta USD. Jangan lupakan juga Kendall yang dinobatkan sebagai model high fashion dengan bayaran termahal di muka bumi selama 2018 sampai 2022. Berapa bayaran doi? 22,5 juta USD. Jika di jumlah, kekayaan Kardashians bisa mencapai 2 miliar USD, alias nyaris 30 triliun. Status sosial dan kekayaan tersebut seketika menempatkan klan Kardashian sebagai dinasi berpengaruh di Hollywood. Pengaruh mereka tersebar di industri entertainment. Kebesaran Kardashian serasanya gak akan terwujud tanpa melihat keberadaan reality show yang mereka bikin. Reality show ini adalah modal penting dalam menganalisis bagaimana Kardashian menjelma sebagai kerajaan bisnis terbesar di Hollywood dan dunia. Riset menyebut bahwa keberhasilan reality show Kardashians dan juga kebesaran keluarga ini bersandar pada para social relationship. Kalau diterjemahkan, ini adalah relasi imajinatif yang dimiliki audiens terhadap figur. Layaknya hubungan pertemanan, audiens merasa memiliki hubungan erat dan akrab dengan tokoh maupun idola yang sebenarnya gak mereka kenal. Bayangkan kalau kamu penonton acara mereka dan mendapati satu segmen berisi pengakuan candle yang merasa dirinya gak merasa bagian dari Kardashians. Apa gak emosional? Dampaknya, hubungan para sosial jadi resep marketing paling jitu. Melebihi kiat sukses promosi dan penjualan pada umumnya, hubungan para sosial terbukti jauh lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku konsumsi. Sebab, alih-alih disodorkan iklan yang terasa palsu, hubungan ini bikin audiens seolah sedang diajak bicara oleh teman dekatnya. Apalagi, menurut studi komunikasi ini, Kardashian-Jenner merupakan keluarga yang secara efektif berhasil mengerahkan tiga kanal komunikasi sekaligus. Pers, televisi, dan media sosial. Alhasil, paparan publik terhadap keberadaan keluarga ini gak main-main. Di bagian awal sudah disebutkan bahwa masing-masing anggota Kardashians punya jumlah pengikut yang wow banget di Instagram. Nah, gara-gara media exposure ini, Kardashian-Jenner punya modal besar. Khususnya untuk mengubah fans dan audiens jadi pasar bagi bisnis-bisnis mereka. Ibaratnya, popularitas mereka seakan menciptakan jaminan pasar bagi bisnis yang mereka rintis. Dalam satu artikel disebutkan bahwa Kardashians adalah produk manusia, yang artinya ia gak sekedar soal profit dan market, melainkan juga cerita-cerita personal di belakangnya. Cerita soal susahnya menembus dunia showbiz, keluarga yang gak sempurna, atau pergulatan batin anak kepada orang tua. Cerita-cerita itu membekas pada konsumen dan akhirnya, mereka jadi masa produk yang loyal sekaligus militan. Dan hal tersebut mustahil terwujud tanpa kontribusi sang ibu. Chris, yang dinilai banyak pihak berhasil mendorong anak-anaknya sampai batas yang seperti susah untuk dikejar. Balik lagi ke pola bisnis Kardashians. Pola semacam ini bisa dijumpai di berbagai keluarga pesohor lokal. Perkembangan laman platform yang masif dan mudah diakses seperti Youtube, semakin memuluskan gerak akrobatik mereka untuk mendulang cuan. Dalam konteks Indonesia, kita menemui keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ashanti dan Anmang Hermansyah alias keluarga A6, hingga keluarga Gen Halilintar. Konten-konten mereka di Youtube berhasil menjaring banyak audiens. Mereka menawarkan apa yang seperti ditawarkan Kardashians. Cerita keluarga artis yang sebenarnya gak jauh dari keluarga pada umumnya, yang kerap menghadapi banyak konflik maupun dilema hidup. Audiens yang loyal pun terbentuk, dan dari sinilah mereka mengkapitalisasinya untuk jadi target market dari berbagai bisnis yang mereka rintis. Jadi teman-teman sekalian, ingat kata pepatah yang kerap diucapkan orang tua. Keluarga adalah harta paling berharga. Literally berharga.